Intro Baginda menerima wahyu pertamanya di gua bersejarah ini Bilal bin Robah disiksa karena mempertahankan wahyu yang dibawa Baginda Sementara Abdullah bin Abbas menjadi rujukan untuk memahami wahyu-wahyu itu Kaabah dibangun sebagai tempat untuk beribadah kepada Allah SWT Dan sebagai masjid cuci yang di dalamnya hanya disebut nama-nama Allah Manusia pertama yang mendirikan Kaabah ialah bapak para nabi Yaitu Ibrahim AS bersama putra Baginda Ismail AS Setelah Nabi Ibrahim AS diperintahkan oleh Allah SWT Meninggalkan istri dan anak laki-lakinya di tengah padang pasir Baginda juga diperintahkan untuk mendirikan Kaabah di lokasi tersebut Kaabah menjadi dasar dan lambang ketaatan hamba kepada penciptanya Serta menjadi tumbuhan manusia sepanjang zaman Menurut ilmuwan Islam, Sheikh Muhammad Al-Ghazali pada dasarnya Kaabah ialah bebatuan yang tidak memiliki manfaat dan kerugian untuk makhluk lain Mempercayai Kaabah atau hal yang berkaitan dengannya Dapat memberikan manfaat atau kerugian akan kecerdasan akidah Dan bisa menjurus ke syirik Oleh sebab itu, Rasulullah SAW menegaskan bahwa Mempertahankan kehormatan, menjamin keselamatan harta dan nyawa Lebih suci dan lebih berhak di sisi Allah dibandingkan dengan Kaabah itu sendiri Kaabah menjadi qiblat sholat dimanapun umat Islam berada Kehormatan Kaabah ialah karena pelajaran dan pengetahuan yang mengelilingi sejarahnya Karena Kaabah adalah suatu peninggalan sejarah yang sangat tua Karena Kaabah adalah suatu peninggalan sejarah yang sangat tua Kaabah terkena bencana alam yang dapat merusak struktur fondasi bangunannya Yang ini tampak masih kokoh Walaupun usianya telah 1.400 tahun Salah satu tiang Kaabah yang dibangun pada zaman para sahabat Suatu ketika Mekah dilanda banjir yang sangat besar Sehingga Kaabah pun musnah Kemudian para pemuka Qurais di Mekah mengambil keputusan untuk membangun Kaabah bersama-sama Tetapi kita harus paham bahwa ini bukanlah hal yang biasa terjadi Bagi para pemuka tersebut melakukan sesuatu hal yang disepakati bersama Karena biasanya mereka bertikai Namun dalam insiden ini mereka mencetujui membangun Kaabah bersama Hingga sampai suatu tahap Yaitu siapakah diantara mereka yang harus ditunjuk untuk meletakkan batu hajar aswat di tempatnya Setiap suku menginginkan kehormatan itu Tidak ada seorang pun dari mereka yang mau mengalah Pertikaian yang berlarut-larut itu akhirnya diselamatkan oleh Abu Umayyah Al-Muhirah Al-Makhzumi Beliau mengusulkan agar para pemuka yang bersengketa itu menunjuk orang pertama yang memasuki kawasan Kaabah melalui pintu as sofa Menjadi hakim bagi mereka Atas kehendak Allah SWT Orang pertama yang memasuki kawasan Kaabah melalui pintu as sofa adalah Muhammad SAW Ketika mereka melihat baginda Mereka berteriak Inilah dia Al-Amin Kami ridho dia menjadi hakim antara kami Seperti yang telah disetujui semua pihak Rasulullah SAW diminta menjadi penengah untuk menyelesaikan masalah mereka Rasulullah SAW seorang yang bijaksana Memperlihatkan sikap adilnya Dengan meminta setiap perwakilan dari setiap godongan Yang bertikai mengangkat hajar aswat Di atas selai kain bersama-sama Saat sudah mendekati Kaabah Rasulullah SAW mengambil hajar aswat Dan meletakkannya di tempat asalnya Di sudut timur Kaabah Ini merupakan suatu penyelesaian yang sangat bijak Dan mampu memuaskan hati setiap pemuka yang bertikai Pada masa itu Baginda masih belum diangkat sebagai Rasul Pada tahun 1995 Tim jejak Rasul mendaki Jabal Nur Atau Bukit Cahaya di Arab Saudi Pendakian selama 1,5 jam ini Bertujuan untuk melihat puncaknya Yang merupakan tempat Gua Hiro Yang merupakan tempat Gua Hiro Atau tempat Rasulullah SAW Mengasingkan diri berada Bukit dengan tinggi lebih dari 600 meter ini Jauh dari Hiru, Piku dan kesibukan kota Mekah Yang terlatak beberapa kota dari tempat ini Bayangkanlah Siti Khadijah Istri Rasulullah SAW Yang berusia mencapai 55 tahun Mendaki gunung ini Semata-mata untuk memberi bekal makanan Kepada Rasulullah SAW Saat Rasulullah berujrah disini Pada usia mencapai 40 tahun Rasulullah SAW Mulai bertafakur Dan merenungi keadaan masyarakat Yang diselimuti kemaksiatan Baginda lebih banyak Menyendiri dan menghindari Keterlibatan pada perbuatan Yang batil dan sia-sia Justru Baginda meninggalkan kota Mekah Untuk menghabiskan waktu Bulan Ramadan di Gua Hiro Di puncak bukit terpecil inilah Rasulullah mengasingkan diri Dari semua makhluk Dan mengabdikan dirinya Kepada Tuhan seluruh alam Tim jejak Rasul Memasuki lorong-lorong sempit Di celah-celah batu Perjalanan melewati lorong ini Agak sulit Untuk dilalui Hanya mereka yang berbadan kecil saja Yang mampu melewatinya Inilah Gua Hiro Yang memiliki luas Sekitar 30 meter persegi Yang hanya cukup memuat Tidak lebih dari dua orang saja Pada saat yang bersamaan Saat Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Berada di gua ini Tiba-tiba terdengar Satu suara Bacalah Baginda kemudian menjawab Aku tidak bisa membaca Aku tidak bisa membaca Iqra' bismi Rabbika الذي خalq خalq الإنسان من علق Iqra' وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Saat sudah mendekati Ka'bah Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam mengambil hajar aswad dan meletakkannya di tempat asalnya di sudut timur Ka'bah Ini merupakan suatu penyelesaian yang sangat bijak dan mampu memuaskan hati setiap pemuka yang bertikai Pada masa itu Baginda masih belum diangkat sebagai Rasul Pada tahun 1995 tim jejak Rasul mendaki Jabal Nur atau Bukit Cahaya di Arab Saudi Pendakihan selama 1,5 jam ini bertujuan untuk melihat puncaknya yang merupakan tempat Gua Hiro yang merupakan tempat Gua Hiro atau tempat Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam mengasingkan diri berada Bukit dengan tinggi lebih dari 600 meter ini jauh dari Hiro, Piku dan kesibukan kota Mekah yang terlata beberapa kota dari tempat ini Bayangkanlah Siti Khadijah istri Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam yang berusia mencapai 55 tahun mendaki gunung ini semata-mata untuk memberi bekal makanan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam saat Rasulullah berujrah di sini pada usia mencapai 40 tahun Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam mulai bertafakur dan merenungi keadaan masyarakat yang diselimuti kemaksiatan Baginda lebih banyak menyendiri dan menghindari keterlibatan pada perbuatan yang batil dan sia-sia justru Baginda meninggalkan kota Mekah untuk menghabiskan waktu bulan Ramadan di Gua Hiro di puncak bukit terpecil inilah Rasulullah mengasingkan diri dari semua makhluk dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan seluruh alam tim jejak Rasul memasuki lorong-lorong sempit di celah-celah batu perjalanan melewati lorong ini agak sulit untuk dilalui hanya mereka yang berbadan kecil saja yang mampu melewatinya inilah Gua Hiro yang memiliki luas sekitar 30 meter persegi yang hanya cukup memuat tidak lebih dari dua orang saja pada saat yang bersamaan saat Rasulullah salallahu alaihi wassalam berada di gua ini tiba-tiba terdengar satu suara bacalah Baginda kemudian menjawab aku tidak bisa membaca di gua bersejarah ini Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama menandakan bahwa beliau telah diangkat sebagai pesuruh Allah Rasulullah salallahu alaihi wassalam sejak ziarah pertama pada tahun 1995 Jabal Nur sudah beberapa kali didaki oleh tim jejak rasul yang berbeda namun pada tahun 2006 ziarah dilakukan pada waktu malam kami mencoba meresapi perasaan yang pernah Baginda alami mengingat mengingat kembali kisah Rasulullah sallallahu alaihi wassalam setelah menerima wahyu pertama Baginda bergegas pulang ke rumah dalam keadaan menggigil ketakutan setelah Baginda berhasil ditanangkan oleh istrinya Khodijah Baginda dibawa untuk menemui Warakoh bin Naufal sepupu Khodijah yang sangat paham tentang ajaran Taurat dan Injil Warakoh mendengarkan berita Baginda dengan teliti dan berkata inilah malaikat yang Allah turunkan kepada Musa alangkah baiknya jika aku masih muda ketika kamu diutus alangkah baiknya jika aku masih hidup ketika kaum menghala mu kisah pembicaraan antara Warakoh bin Naufal dan Rasulullah terdapat dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Bukhari dan muslim saat melihat gue ini pada waktu ini terkadang terpikir bagaimana keadaannya waktu itu setelah pertemuan Warakoh bin Naufal dan Rasulullah salallahu wala salam Warakoh meninggal dunia dan Wahyu pun terhenti selama beberapa saat setelah Jibril menampakkan dirinya pada Muhammad setelah insiden Wahyu pertama itu Muhammad merasa gelisah dan bertanya-tanya kapan Jibril akan datang lagi kapan adanya Wahyu kedua riwayat mengatakan bahwa beberapa bulan berlalu tanpa berita apapun Muhammad memanjat Jabal Nur lagi dengan harapan untuk bertemu dengan Jibril Muhammad memanjat Jabal Nur lagi dengan harapan untuk bertemu dengan Jibril keinginan itu terkabulkan karena sebelum beliau sampai di puncak Jabal Nur ini di pertengahan jalan pendagian Jibril di pertengahan jalan pendagian Jibril menampakkan dirinya sekali pada Muhammad dan berkata Wahyu ialah perintah atau firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihi salam kesucian wahyu itu menyebabkan baginda merindukannya Jibril setelah menerima wahyu kedua dimulailah seruan Islam secara rahasia orang pertama yang beriman dengan seruan Tauhid yang dibawa Rasulullah salallahu alaihi wassalam ialah istrinya lagi Khadijah bindi Khuwaylid disusul sepupunya Ali bin Abu Talib dan Zaid bin Harisah budak yang menjadi anak angkat baginda kemudian sahabat karib baginda Abu Bakar Asidik radiyallahu anhu yang segera beriman setelah diajak Rasulullah pada Islam di kota Mekah orang yang mencari-cari cahaya petunjuk akhirnya ditemukan dan dipimpin ke jalan yang benar oleh Rasulullah salallahu alaihi wassalam setelah dakwah secara rahasia berjalan dengan baik Allah memerintah terima kasih Terima kasih telah menonton Wahyu ialah perintah atau firman Allah yang disampaikan kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril alaihi salam Kesucian wahyu itu menyebabkan baginda merindukannya Setelah menerima wahyu kedua dimulailah seruan Islam secara rahasia Orang pertama yang beriman dengan seruan tauhid yang dibawa Rasulullah salallahu alaihi wassalam ialah istrinya Melalui Khadijah bindi Huwailid disusul sepupunya Ali bin Abu Talib dan Zaid bin Harisah Budha yang menjadi anak angkat baginda Kemudian sahabat karib baginda Abu Bakar Asyidik radiyallahu anhu Yang segera beriman setelah diajak Rasulullah pada Islam Di kota Mekah orang yang mencari-cari cahaya petunjuk Akhirnya ditemukan dan dipimpin ke jalan yang benar oleh Rasulullah salallahu alaihi wassalam Setelah dakwah secara rahasia berjalan dengan baik Allah memerintahkan baginda menyampaikan dakwahnya secara terbuka kepada penduduk Mekah Dimulailah tantangan baru dalam episode dakwah baginda Penentang dan penindas dimulai kepada golongan hamba sahaya Atau budek yang beriman kepada Rasulullah salallahu alaihi wassalam Mereka disiksa dengan kejam Salah satunya ialah Bilal bin Rabah Tuannya sendiri Umayyah bin Khulaf Membawa Bilal ke tengah padang pasir saat panas tarik Untuk disiksa dengan batu besar Saat dipaksa mencala Rasulullah salallahu alaihi wassalam Bilal hanya menyebut satu Satu yang Maha Esa Yang Maha Esa Bilal Sahabat Rasulullah salallahu alaihi wassalam Berasal dari Habasyah Atau Etopia Dia memeluk Islam ketika masih menjadi hamba sahaya atau budak Inilah makam Bilal bin Rabah Yang diberi gelar sebagai muazzin Rasulullah salallahu alaihi wassalam Beliau diberi penghormatan oleh Rasulullah Sebagai muazzin di masjid Nabawi Tim jejak Rasul pergi ke Bab As Sohir Di Surya menziarahi makam Bilal bin Rabah Setelah wafatnya Rasulullah Bilal menetap di Surya hingga akhir hayatnya Pada tahun ke-11 Setelah peristiwa turunnya Wahyu pertama Yang mengangkat Baginda sebagai Rasul Baginda kehilangan istri tersayangnya Sayyid Datina Khadijah dan Pamanya Abu Talib Yang kembali ke Rahmatullah Tahun itu dikenal sebagai Tahun Duga Cita Pada waktu itu pula Baginda salallahu alaihi wassalam Berkunjung ke Taif Untuk melanjutkan dakwahnya Tim jejak Rasul mencari jejak sejarah Baginda Di Taif yang terletak 120 km dari kota Mekah Perjalanan ke Taif tidak semudah yang dibayangkan Jejak Rasul berhadapan dengan halangan dan rintangan Jalan berbatu ini juga dikenal sebagai Camel Track Atau Jalan Unta Berawal dari kawasan datar membelah kawasan gunung di Taif ini Menuju ke pusat kota 2500 meter dari permukaan laut Dan pada masa lalu jalan ini terkenal di kalangan Khalifah Yang mana kendaraan utamanya adalah Unta dan Keledai sebelum terciptanya Jalan Raya Modern Barangkali seperti ini pulalah keadaan jalan yang pernah digunakan oleh Rasulullah Salallahu alaihi wassalam Tetkala Baginda keluar dari kota Mekah Untuk memperkenalkan Islam ke Taif Sebagaimana orang Qurais Mekah yang menyembah berhala Penduduk Taif memuja berhala Al-Lata Ibu seluruh Dewa Dewi mereka Keinginan Rasulullah untuk memperkenalkan Islam pada penduduk Taif Tidak terwujudkan Bahkan justru dibalas dengan respon buruk penduduknya Pembesar Taif yang ditemui mengarahkan budak-budak mereka Untuk mencaci dan melempar batu ke arah Baginda Salallahu alaihi wassalam Penentangan kepada Baginda itu menyebabkan Rasulullah salallahu alaihi wassalam meninggalkan Taif Ketika tim jajak Rasul berada di kota Taif Kami mengunjungi sebuah masjid yang menjadi simbol tanda kota ini Inilah masjid Abdullah Ibnu Abbas Sahabat Rasulullah yang banyak meriwayatkan hadis Makam Abdullah Ibnu Abbas terletak di bagian luar masjid Jasad seorang sahabat ternama seperti Ibnu Abbas bersemayam di Taif Sedangkan penduduknya pernah menolak dakwah Rasulullah Sejarah mencatat Baginda tidak menyimpan dendam kepada penduduk Taif Meskipun pernah dilukai oleh mereka Baginda salallahu alaihi wassalam kembali ke Taif setelah pembukaan kota Mekah Dan menyampaikan Islam kepada penduduknya Dengan kasih sayang Begitulah kemurnian Akhlak Rasulullah salallahu alaihi wassalam Dalam menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada Baginda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!